Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Kali ini kita Akan membuat ya Atau tutorial tentang membuat Esteh Poci nih teman-teman Esteh Poci ya Yang lagi cukup viral lah Banyak yang jualan juga banyak yang Laris nih ya teman-teman ya Saya apa namanya dapet beli di Online mas, ini bubuk ada dua mas Ada yang Jasmine Kalau Jasmine itu lebih ke Apa namanya, pahit-pahit gitu mas Ini untuk yang original Original, nanti satunya ada Vanilla, vanilla buat yang Rasa-rasa gitu ya, jadi kali ini Kita pake yang Jasmine ya mas ya Pertama ini Air mentah mas Putih biasa Ini seribu milik Atau satu liter Taruh di panci ya mas ya Taruh di panci lah Kalau udah mendidih baru Teh celupnya kita masukin Seperti itu Oke ini sekarang udah mendidih ya mas ya Langsung kita matiin Apinya matiin Terus ini kita angkat mas Oke Jadi setelah mendidih Air mendidih Kita turunkan ya mas Ini kita mau bikin Biangnya mas Biang ini Jadi bikinnya posisi Apa? Air sedikit ya Air sedikit Sedikit dulu Lalu diturunin dulu ya Enggak direbus Enggak ya mas Kayak gini aja Langsung kita masukin Ini kita Pake tiga Setelah ini apa lagi mas? Setelah ini tinggal kita Nunggu aja ini mas Apa namanya? 15 menit Kurang lebih 15 Atau 20 Ya 15 lah Tuh kan Warnanya Mulai kecoklatan gitu mas ya Nah ini setelah 15 menit ya mas ya Warnanya udah berubah Yang tadinya Putih Sekarang udah Coklat pekat juga ya mas ya Coklat pekat Yang gini Soalnya ini Airnya Baru 1 liter ya Belum kita tambah lagi Nanti kita tambah lagi mas Nah Kita ambil dulu mas Ininya mas Ininya kita singkirin aja Bubuknya udah gak kepake Tinggal Oke ini Tinggal airnya Lalu kita kasih Gula mas Langsung masukin Langsung masukin Gulanya lah Ini setengah kilo Ini kita masukin Sampai kita aduk ya mas ya Sampai larut Sampai bener-bener larut Nah ini udah mas Udah gak ada Gula Udah larut semua ya Gula sama airnya Udah menyatu Iya udah menyatu Selainnya gimana lagi Langsung kita pindah Ke tempat besar Kayak ini mas Oh ini Tremose Tremose ya Lalu kita masukkan Langkah selanjutnya Kita kasih air matang Air matang Iya Sebanyak 3 liter Satu Masuk Ini 2 liter 2 Nah ini 3 Cukup gak mas ya Cukup Kita siap sajikan ini mas Udah Udah Kayak gini aja Simple ya mas ya Siap ini Gampang ya Gampang sekali mas Semua Bisa lah Semua orang bisa Ini cupnya Sini ada Es batu kristal Langsung kita kasih Biangnya Biang teh Ini yang 2500 ya mas Kita coba bikin yang 4000 Ini yang gede Sama Kita kasih es batu Nah es batunya Separuh ya Langsung kita Kasih Biang tehnya Oke Tinggal dipres Tinggal dipres Jadi Ini berapa nih mas 4000 mas 4000 ya Itu cepat Sepatutnya mas ya Cepat mas Ini kalau di lapak Anu mas Apa namanya Berputan Ngantri Apalagi Panas-panas Siang ya Anak-anak sekolah tuh Paling doyan Es teh Es teh poci Murah Rasanya enak ya Juga varian rasanya Juga banyak sih Ini kalau mau pakai susu Tinggal kasih susu Pakai rasa ya tinggal Kasih rasa Itu rasa apa Terserah Kebetulan kok ada yang viral kayak gini Dan Ya nyobalah Kayak prinsip saya Kan memang Ingin bagaimana caranya Kita punya penghasilan Kesatu Kedua Ketiga Kalau bisa ya Seterusnya Iya seterusnya Semampu kita lah Berarti sampai nih Dari muda ini udah berambisi Sukses ya mas ya Harus Harus Justru Masa-masa muda itu Masa yang tepat mas Buat kita mencoba banyak hal Ya Buat kita Jatuh bangun itu Ya masa muda Kalau kita udah terlanjur tua Ya tenaga udah berkurang Semangat udah berkurang Dan Kalau tua tuh harusnya yang pasti-pasti mas Karena kita udah punya Tanggungan istri Anak Dan lain sebagainya Itu harus yang pasti-pasti kan Tapi kalau anak muda kan Masih mencari Mencari jati dirinya Ya Jadi Waktunya kita mencoba Banyak hal ya Di sini Masa muda ini Hidup itu pilihan ya mas ya Silahkan teman-teman Anak-anak muda Mau pilih mana ya Antara Seneng-seneng Nggak mikirin masa tua Ya kalau apa Silahkan itu pilihan Pilihan teman-teman semua Tapi jangan nyesel Nanti ketika sudah tua Karena kita nggak ada persiapan Kita dipaksa untuk kerja Memenuhi kebutuhan Di saat usia kita yang udah tua Di saat tenaga kita itu udah Seharusnya Ya nyantai di rumah Nggak Nggak kerja keras kayak gitu lagi Gitu mas Beda cerita Kalau masa muda kita Berjuang Untuk merintis usaha Kayak gitu Untuk belajar Ngembangin Diri gitu Nanti Tuanya ya insya Allah Enak Kita sendiri yang ngerasain Punya impian nggak mas Impiannya ya Pengen sukses ya Membahagiakan kedua orang tua Ya Jadi Sukses itu gini mas Kalau menurut saya itu Sukses itu ketika uang Masuk ke kantong kita Meskipun kita Nggak kerja Jadi kerja itu Nggak wajib lagi bagi kita Tapi uang tetap masuk Itu baru sukses mas Sukses menurut saya ya Kalau kita udah Financial freedom Kita udah Bebas secara keuangan Kita nggak mikirin lagi Kerja Dapat uang Buat ini Nggak Kita saran buat Teman-teman ya Anak-anak muda Yang mau mulai usaha Jangan pernah Takut ya Karena teman-teman harus Sadar bahwa teman-teman itu Masih muda loh ya Anak muda itu ya Seharusnya Pemberani mas Kalau muda itu Lemah Sengeng Yo Saya rasa nggak tepat ya Mumpung masih muda Ayolah keluar dari zona nyaman Kita mencoba Apapun Yang ada di pikiran teman-teman Apa ide itu Munculkan Wujudkan ya Kalau itu hanya sebatas Angan-angan pikiran itu Kita bakalan Nyesel Kalau kita berpikir Uh ini peluang nih Tapi kita takut Nggak menjalankan Eh ternyata di suatu saat Ada orang lain yang menjalankan Itu mas Ide kayak gitu Kemudian sukses Itu kan Kenapa dulu Nggak saya lakuin Gitu kan Ternyata dilakuin orang Yang sukses orang gitu Jadi Punya ide apa Munculkan Nggak perlu takut Apapun ya Yang penting melangkah dulu Semua ada jalan lah Di balik kesulitan itu Ada kemudahan mas Nggak perlu takut Itu udah digariskan Sama yang maha kuasa lah Di balik Kesusahan itu Ada kemudahan Jadi Di balik Walaupun kita usaha Sepi-sepi-sepi Ya tetap Pasti ada ramainya Pasti ada masanya Kita naik Yang penting kita sabar Atau tidak Kayak gitu Sampai jumpa